Sejumlah perempuan baik ibu rumah tangga maupun remaja putri yang berdomisili di Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengikuti pelatihan kerajinan sulam pita minggu 3 November. Pelatihan ini dilakukan untuk membekali keterampilan kepada para perempuan sekaligus membuka peluang usaha sehingga mampu menunjang perekonomian keluarga. Tak kurang dari 100 perempuan yang terdiri dari ibu rumah tangga dan remaja di Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah mengikuti pelatihan keterampilan sulam pita pada minggu 3 November. Pelatihan yang diadakan oleh kelurahan setempat digelar dengan menggandeng pelaku UMKM kerajinan sulam pita sebagai pemateri sekaligus pembimbing peserta. Pada kegiatan ini, para peserta dilatih memahami dan bisa melakukan sejumlah tahapan pembuatan sulam pita, mulai dari pembuatan pola hingga proses penyulaman pita aneka warna pada selembar kain. Peserta juga diajarkan proses pengaplikasian sulam pita untuk hiasan pada tas dan sepatu rajut. Pelatihan keterampilan tangan ini tidak hanya sekedar pengetahuan bagi para perempuan, namun diharapkan dapat bisa dimanfaatkan untuk menjadi keterampilan yang membuka peluang usaha sehingga para perempuan pun mampu terlibat dalam menunjang perekonomian keluarga. Dengan adanya kegiatan ini, mereka lebih bisa meningkatkan kualitasnya, terutama SDM-nya di bidang keterampilan. Karena memang harapan kita UMKM di sini, utamanya di bidang keterampilan, bisa lebih meningkat dan lebih berdaya lagi. Bisa dipakai untuk mencari penghasilan tambahan untuk ibu-ibu misalnya. Karena kan ini bisa diaplikasikan di baju, di tas, seperti ini contohnya, bisa di sepatu. Mungkin di kuliah atau di organisasi tidak diajarkan seperti ini. Terus kalau misalnya bisa mengembangkan, bisa menambah nilai jual terhadap produk yang akan diproduksi ini. Oke? Hasil dari pelatihan ini, pihak kelurahan akan melakukan seleksi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh peserta. Selain itu, peserta pelatihan akan diarahkan untuk membuat produk dalam skala besar, untuk kemudian dijual di sejumlah galeri UMKM milik pemerintah kota Semarang. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wijaksono, kantor berita antara, mewartakan.